Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 7 lingkaran anak-anak Kegiatan 7.3 ada di alaman 79-90 Baik, ibu langsung membahas Kegiatan 7.3 anak-anak menentukan panjang busur dan luas juring Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah mendapatkan informasi tentang ciri-ciri sudut pusat, panjang busur, dan juring lingkaran Panjang busur sebanding dengan sudut pusat yang menghadapnya Begitupun luas juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut Perhatikan bagian yang berwarna merah pada gambar berikut Ayo kita amati anak-anak Di gambar yang pertama ada sudut pusat A, O, B Dinyatakan dalam alfa Di gambar kedua busur A, B Ini busur A, B Yang berwarna merah anak-anak Selanjutnya sudut pusat A, O, B Dan luas juring A, O, B Dari ilustrasi di atas kita bisa amati Panjang busur A, B Panjang busur A, B di sini ini bersesuaian dengan sudut pusat alfa Begitupun luas juring A, O, B bersesuaian dengan sudut pusat alfa Ukuran sudut pusat lingkaran adalah antara 0 derajat hingga 360 derajat Ayo kita menanya anak-anak Setelah kita mengamati ilustrasi pada kegiatan Ayo kita amati mungkin muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut Yang pertama bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur lingkaran Kedua bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan luas juring lingkaran Jika ada pertanyaan lain yang muncul di benak kalian silahkan disampaikan kepada guru di kelas Ayo kita menggali informasi anak-anak Pada kegiatan ini akan kita cari tahu hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur Pertanyaan yang ke satu anak-anak Serta sudut pusat dengan luas juring Pertanyaan kedua Masih ingatkah kalian dengan rumus keliling dan luas lingkaran yang sudah kalian peroleh ketika SD dulu Rumus keliling lingkaran yaitu 2PR Atau bisa juga PD anak-anak P dikali dengan diameter Kalau R itu jari-jari lingkaran Rumus untuk luas lingkaran adalah PR2 Pertanyaan kritis anak-anak Berikan tanggapan ya apabila setuju dengan pernyataan berikut Dan tanggapan tidak apabila tidak setuju dengan pernyataan berikut dengan cara melingkari Serta berikan alasan argumentatif terhadap tanggapanmu Kepernyataan ke satu Semakin besar diameter suatu benda berbentuk lingkaran Semakin panjang pula kelilingnya Baik ibu beri penjelasan terlebih dahulu Keliling dari lingkaran ini Rumusnya adalah P dikali dengan D Diameter ini bernilai positif Kalau nilai dari diameter ini semakin besar Maka kelilingnya juga semakin besar anak-anak Misalkan saja Kalau disini ini P dikali 2 Disini sama dengan 2P Maka kalau disini Kelilingnya ini tadi 2P Kalau disini tadi P nya Ini menjadi 4 Misalkan ini juga menjadi 4P anak-anak kelilingnya Kalau disini naik dari 2 ke 4 naik Maka kelilingnya juga naik menjadi 4P Disini Ini artinya Semakin besar diameter suatu benda berbentuk lingkaran Semakin panjang pula kelilingnya Jadi jawabannya adalah Ya Karena keliling lingkaran merupakan hasil kali P dengan diameter lingkaran Kepernyataan kedua Apabila K adalah keliling lingkaran dan D adalah diameter lingkaran Semakin besar suatu benda berbentuk lingkaran Maka semakin besar pula nilai K per D Baik disini K dibagi D Berarti sama dengan P anak-anak Disini K sama dengan P dikali dengan D Jadi kalau K dibanding dengan D atau dibanding dengan D ini sama dengan P anak-anak Nilai P itu tetap 22 per 7 atau 3,14 Jadi Istilah ini Pernyataan ini Salah anak-anak Ini tidak Pilihannya tidak Maksud ibu Semakin besar suatu benda berbentuk lingkaran Maka semakin besar pula Nilai K per D Pernyataan ini Salah Karena K per D ini nilainya tetap Yaitu P Jadi jawabannya tidak Ini ibu tidak melingkari Tetapi menulis Tidak Karena hasil bagi keliling lingkaran Dengan diameter lingkaran Nilainya tetap Yaitu P Ayo kita amati Anak-anak Menurut kalian Berapakah keliling lingkaran Di samping Tentu Jika jari-jari lingkaran Tersebut Diketahui Dengan mudah Kita bisa menentukan Keliling lingkaran Namun bagaimana Kalau yang ditanyakan Hanya panjang Suatu busurnya saja Pada kegiatan kita ini Kita akan menentukan rumus Untuk menentukan panjang busur Suatu lingkaran Untuk menentukan rumus Panjang busur Mari kita amati Hubungan antara sudut pusat Keliling Dan panjang busur lingkaran Garis yang berwarna merah Adalah gambar busur lingkaran Yang bersesuaian Dengan sudut pusat Yang bersesuaian dengan busur Mengkapi sel Yang masih kosong Pada tabel 7.3 berikut Tabel 7.3 Hubungan antara sudut pusat Dengan busur lingkaran Ini gambar busurnya Rasio sudut pusat Alpha Terhadap 360 derajat Alpha Per 360 derajat Kita cermati Di sini anak-anak Sudutnya 270 derajat Di sini ini Dibanding dengan 360 derajat Itu Satu lingkaran penuh Ini sama dengan Perbandingannya itu Kalau disederhanakan 3 per 4 anak-anak Ini Ini Kalau di sini ini Satu Ini dua Ini tiga Ini tiga Dibanding Semuanya 360 derajat itu Satu Dua Tiga Empat Atau kalau kita sederhanakan Ini 270 derajat Dibagi Dengan 90 Dapat Tiga 360 derajat Dibagi 90 Dapat Empat Tiga Per Empat Panjang busur Dibanding dengan Keliling lingkaran Sekarang Panjang busurnya Di sini Satu Dua Tiga Dibanding Panjang busur Keseluruhan Satu Dua Tiga Empat Terbandingannya Tiga Dibanding Empat Ke gambar kedua Nah anak-anak Kita cermati Di sini Alpha Dibanding 360 derajat Di sini 180 derajat ini Dibanding 360 derajat Sama dengan Kalau ini Pencahan Yang diarsir ini Adalah Pecahan Setengah Jadi Panjang busurnya Juga itu Setengah Panjang busur Yang merah Dibanding Satu lingkaran Penuh Ini juga Setengah Sekarang Kita cermati Kalau 120 derajat Dibanding Dengan 360 derajat Ini Dibagi Menjadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Enam Di sini Dua Dua Per Enam Atau Satu Per Tiga Jadi Panjang busurnya Juga Dua Per Enam Anak Anak Dua Per Enam Itu Sama Dengan Satu Per Tiga Selanjutnya Di sini Yang sebelah Kanan Kalau 90 derajat Ini berarti Di sini Satu Per Keseluruhannya Empat 90 derajat Per 360 derajat Sama Dengan Seperempat Ini Gambar Pecahannya Juga Pecahan Seperempat Anak Untuk Panjang Busurnya Di sini Di sini Satu Dan Keseluruhannya Ada Empat Satu Per Empat Demikian Juga Untuk Sudut Ini 60 derajat Per 360 derajat Di sini Satu Per Enam Anak Ini Sudutnya Satu Di sini Satu Keseluruhannya Enam Panjang Busurnya Satu Panjang Busur Keseluruhannya Juga Ada Enam Jadi Perbandingannya Adalah Satu Per Enam Anak Lanjut Gama Dari Ayu Kita Amati Setelah Mengamati Hubungan Antara Busur Dengan Sudut Busat Sekarang Mari Kita Amati Hubungan Antara Juring Dengan Sudut Busat Yang Bersesuaian Jika Jari Jari Dan Sudut Busat Ketiga Gambar Di bawah Ini Diketahui Dapatkah Kalian Menentukan Luas Ketiga Daerah Yang Di Warnai Merah Tentu Dapat Ini Untuk Menentukan Luas Lingkaran A Tentunya Mudah Jika Kita Memahami Rumus Luas Lingkaran Ini Jelas Rumus Luasnya Adalah PR Kuadrat Anak Ini PR Kuadrat Selanjutnya Namun Bagaimana Dengan Luas Juring Pada Lingkaran B Dan C Mari Kita Temukan Rumus Untuk Menentukan Luas Juring Tersebut Ini Kalau Cara Mudahnya Kalau Ini Bu Beri Bantuan Seperti Ini Anak Ini Luasnya Adalah 3 Per 4 PR Kuadrat Kalau Ini Bu Bagi 3 Sama Besar Ini Luasnya Adalah 1 Per 3 PR Kuadrat Berikut Ini Daerah Yang Berwarna Merah Adalah Gambar Juring Lingkaran Yang Bersesuaian Dengan Sudut Pusat Masing Masing Lengkapi Sel yang Masih Kosong Pada Tabel 7.4 Berikut Tabel 7.4 Hubungan Antara Sudut Pusat Dengan Juring Lingkaran Rasio Sudut Pusat Alpha Terhadap 360 derajat Alpha Per 360 derajat 270 derajat Per 360 derajat 3 Per 4 Luas Juring Dibanding Dengan Luas Lingkaran Juga 3 Per 4 Anak Ini Luas Juring Ini Tadi Sudah Bu Jelaskan Ini Adalah 3 Per 4 PR Kwadrat Berarti 3 Ini Kalau Kita Bagi Menjadi 4 Seperti Ini 3 Per 4 Per Per Bandingannya Ketabel Berikutnya Kalau Alfanya Disini 180 Derajat Maka Perbandingan Alpha Dengan 360 Derajat Sama Dengan 1 Dibanding 2 Luas Juring Dibanding Dengan Luas Lingkaran Juga 1 Per 2 Anak Anak Ini Ini Daerah Diharsir Berwarna Merah Ini Menyatakan Pecahan Setengah Kalau Alfanya 120 Derajat Alpha Dibanding 360 Derajat Sepertiga Ini Kalau Luas Juringnya Juga Sepertiga Anak Anak Ini 2 Per 6 Atau Sepertiga Selanjutnya Kalau 90 Derajat Alfanya 90 Derajat Per 360 Derajat Seperempat Luas Juringnya Sudah Kelihatan Seperempat Dari Luas Lingkaran Anak Anak Jadi Perbandingannya 1 Dibanding Lanjut Kalau 60 Derajat Ini Alfanya Berarti 60 Derajat Per 360 Derajat Sama Dengan 1 Per 6 Ini Kalau Perbandingan Luas Juring Dengan Luas Lingkaran Juga 1 Per 6 Anak Anak Yang Berwarna Merah 1 Keserulannya Ada 6 Ayo Kita Menanya Anak Anak Dari Pengamatan Kalian Terhadap Tabel 7 3 Dan 7 4 Mungkin Muncul Beberapa Pertanyaan Sebagai Berikut Kesatu Bagaimana Hubungan Antara Sudut Pusat Dengan Panjang Busur Kedua Bagaimana Hubungan Antara Sudut Pusat Dengan Luas Juring Andekan Kalian Menemui Hal Lain Yang Perlu Untuk Dipertanyakan Silahkan Disampaikan Ayo Kita Menggali Informasi Ukuran Sudut Pusat Satu Lingkaran Penuh Adalah Antara 0 Sampai 360 Derajat Kalau Kalian Perhatikan Secara Cermat Secara Kasat Mata Kalian Dapat Melihat Bahwa Semakin Besar Sudut Pusat Semakin Besar Pula Luas Juring Dan Panjang Busurnya Begitu Busur Dan Juring Kita Diperoleh Ringkasan Informasi Seperti Berikut Lengkapi Tabel Yang Masih Kosong Pada Tabel 7.5 Berikut Tabel 7.5 Hubungan Antara Sudut Pusat Dengan Panjang Busur Dan Luas Juring Ini Perbandingan Antara Panjang Busur Dengan Keliling Lingkaran Anak Anak Untuk 270 Derajat Dibanding 360 Derajat Ini 3.4 Selanjutnya Luas Juring Dibanding Dengan Luas Lingkaran Juga 3.4 Selanjutnya Kalau Alfanya 180 Derajat Panjang Busur Dibanding Dengan Keliling Lingkaran Ini 1.2 Anak 1.2 Luas Juring Dibanding Dengan Luas Lingkaran Juga 1.2 Kalau 90 Derajat Alfanya Berarti 1.4 Panjang Busur Dibanding Keliling Lingkaran 1.4 Luas Juring Dibanding Luas Lingkaran Juga 1.4 Kalau Alfanya 50 Derajat Ini Kalau Kita Sederhanakan Pinolnya Berarti 5 Per 36 Panjang Busur Dibanding Keliling Lingkaran 5 Per 36 Luas Juring Dibanding Luas Lingkaran Juga 5 Per 36 Selanjutnya Kalau Sudut Pusat Alphanya 30 Derajat Berarti Ini Bagi Nol Tinggal 3 Dibagi 31 36 Dibagi 3 12 1 Per 12 Panjang Busur Dibanding Lingkaran Luas Juring Dibanding Luas Lingkaran Juga 1 Per 12 Kalau Di sini Alphanya Per 360 Derajat Berarti Panjang Busur Dibanding Lingkaran Ini Juga Alphanya Per 360 Derajat Luas Juring Dibanding Luas Lingkaran Juga Alphanya Per 360 Derajat Informasi Anak-anak Pada Lingkaran Yang Sama Atau Kongruen Dua Busur Lingkaran Dikatakan Kongruen Jika Dan Hanya Jika Sudut Pusat Yang Berkorespondensinya Sama Ukuran Busur Yang Terbentuk Dari Dua Busur Yang Berdekatan Salah Satu Titik Ujung Dari Kedua Busur Ini Saling Berimpit Ujung Nya Adalah Jumlah Dari Kedua Busur Tersebut Ayo Kita Menalar Anak-anak Kegiatan Kesatu Amati Dan Bandingkan Kolom Satu Dan Dua Pada Tabel 7.5 Bagaimana Rasionya Buatlah Simpulan Tentang Rumus Menentukan Panjang Busur AB Yang Diketahui Jari-jarinya R Dan Sudut Pusatnya Alpha Disini Sudut Pusatnya Alpha Jari-jarinya Disini Adalah R Dan Kita Diminta Menentukan Panjang Busur Api Kita Cermati Disini Panjang Busur Dibanding Keliling Lingkaran Ini Panjang Busur Dibanding Dengan Keliling Lingkaran Ini Ibu Jelaskan Panjang Busur Ibu Tulis Panjang Busur Api Dibanding Dengan Keliling Lingkaran Ini Sama Dengan Perbandingannya Sama Dengan Alpha Dibanding Dengan 360 Derajat Disini Kalau Sudutnya Alpha Alpha Dibanding 360 Derajat Alpha Dibanding Dengan 360 Derajat Jadi Panjang Busur Api Panjang Busur Api Sama Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Keliling Lingkaran Sama Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Keliling Lingkaran Adalah 2 PR Jadi Untuk Menentukan Panjang Busur Api Ini Adalah Alpha Per 360 Derajat Dikali 2 PR Kegiatan Kedua Anak-anak Amati Dan Bandingkan Kolom 1 Dan 3 Pada Tabel Di Atas Bagaimana Rasionya Buatlah Simpulan Tentang Rumus Luas Juring AOB Yang Diketahui Jari-jarinya R Dan Sudut Pusatnya Alpha Disini Sudut Pusatnya Alpha Kita Diminta Menentukan Luas Juring AOB Dalam Rumus Anak-anak Ini Kalau Sudutnya Alpha Perbandingan Luas Juring Dan Luas Lingkaran Disini Adalah Alpha Per 360 Derajat Ini Ibu Derajatnya Ibu Ikutkan Berarti Ini Luas Juring AOB Ibu Tulis Seperti Ini Luas Juring AOB Dibanding Dengan Luas Lingkaran Perbandingannya Sama Dengan Alpha Dibanding Dengan 360 Derajat Perbandingan Perbandingan Luas Juring AOB Luas Juring AOB Ini Sama Dengan Alpha Per 360 Derajat Yang ketiga Nenak Ini Dikali Dengan Luas Lingkaran Berarti Jadi Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Luas Lingkaran Yaitu PR Kuadrat Kegiatan Ketiga Ada pertanyaan Manakah Yang lebih Luas A Juring Lingkaran A Dengan Sudut Pusat Alpha Dan Jari Jari R Atau B Juring Lingkaran B Dengan Sudut Pusat Sengah Alpha Dan Jari Jari 2 R Baik Ibu Ini Luas Juring A Dulu Ini Ibu Tulis Luas Juring A Ini Berarti Sama Dengan Karena Tadi Sudut Pusat Alpha Berarti Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan PR Kuadrat Berarti PR Kuadrat Ini Karena Jari-jarinya R Anak-anak Selanjutnya Untuk Luas Juring B Disini Sudut Pusat Ini Setengah Alpha Berarti Setengah Dikali Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi Selanjutnya Dikali Dengan R Kita Kuadratkan R Disini 2 R Dikuadratkan Sama Dengan Setengah Dikali Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi Dikali Dengan 2 Kuadrat Ini 4 Dikali Dengan R Kuadrat Ini Sama Dengan Sederhanakan 2 Dibagi 2 1 4 Dibagi 2 2 Menjadi 2 Disini 2 Atau Disini 2 2 Kali Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Kalau Kita Bandingkan Disini Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Kalau Yang B Ini 2 Kali Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Jadi Bisa Disimpulkan Luas Juring Lingkaran B Luas Juring Kesimpulan Atau Manakah Yang Lebih Luas Atau Ibu Disimpulkan Langsung Luas Juring Luas Juring Lingkaran 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 B Lebih Besar Dari Daripada Luas Juring Lingkaran Sudah Ibu Jelaskan Anak-anak Kegiatan Keempat Anak-anak Lingkaran Dengan Ukuran Sudut Pusat Setengah Alpha Dan Jari-jari R Memiliki Luas Juring Sama Dengan Lingkaran Dengan Jari-jari R Dan Sudut Pusat Alpha Tentukan Juring Lain Dengan Ukuran Jari-jari Dan Sudut Pusat Berbeda Dengan Contoh Sedemikian Sehingga Panjangnya Sama Dengan Ini Tuliskan Minimal Tiga Juring Baik Ini Ibu Tabelkan Agar Lebih Mudah Kalau Jari-jarinya R Dengan Sudut Pusat Alpha Ini Maka Luas Juringnya Ini Luas Juringnya Adalah Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan V R Kuadrat Sekarang Ini Ini Kalau Sengah Alpha Anak-anak Arusnya Di sini R Di sini Ini adalah 2R Yang ada Di sini 2R Dengan Seperempat Alpha Anak-anak Ini Dengan Seperempat Alpha Di sini Dengan Seperempat Alpha Ini Ibu rumuskan Sekarang Kalau di sini 2R Dan Seperempat Alpha Maka Luas Juringnya Ini Luas Juringnya Seperempat Alpha Berarti Seperempat Dikali Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi R R Tadi Adalah 2R 2R Kuadrat Ini Sama Dengan 1 Per 4 Dikali Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi Dikali Dengan 2 Kuadrat Ini 4 4R Kuadrat Ini Sama Dengan 4 Dibagi 4 1 4 Dibagi 4 1 Tinggal Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi R Kuadrat Ini Jadi Ibu koreksi Anak-anak Yang disini Yang disini Seharusnya Sudut pusatnya Disini Adalah Seperempat Ibu coret Berarti Menjadi Seperempat Alpha Ini Seperempat Alpha Dan Jari-jarinya Adalah 2R Anak-anak Baru Ini Hasilnya Sama Yaitu Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi R Kuadrat Sekarang Kalau disini 3 3R Maka Disini Seper 9 Anak-anak Seper 9 Jadi Kalau 2 Dikuadratkan 4 Berarti Disini Seper 4 Kalau 3 Dikuadratkan Disini 9 Seper 9 Alpha Nanti Anak-anak Bisa Mencoba Sendiri Luas Juring Misalkan Disini 1 Per 9 Alpha Dikali Dengan Pi Disini 3R Kuadrat Sama Dengan Ini Tadi Per 360 Derajat Seper 9 Dikali Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Dengan Pi Dikali Dengan 9 Dikali Dengan R Kuadrat Nanti Sama Anak-anak 9 Bagi 91 Sama Dengan Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Nih Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Kalau Kalau disini 4R Disini 1 Per 16 Alpha Karena 4 Kuadrat 16 Maka Hasilnya Sama Nanti Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Kalau disini 5R Ini 1 Per 25 Alfa Hasilnya Nanti Alpha Per 360 Derajat Dikali Pi R Kuadrat Nanti Anak Anak Bisa Melanjutkan Sendiri Ibu Memberi 4 Contoh Baik Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak Anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak Anak Belajar Terima Kasih